Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 18 Kim Kasin Ciek Ban Ching sudah lama mengikuti Song Lo Ya Chu segala macam gelombang dunia persilatan sudah pernah ditemuinya sebelum sampai di atas bukit tadi, dia sudah melihat Yok Sao Chun dan Song Bun Chun berdiri di depan goa. Bukankah hal ini membuktikan bahwa orang yang ada di dalam goa, kalau bukan mempertahankan diri dengan pedang tentunya dengan senjata rahasia Oveh karena ilu, sejak tadat, dia sudah berjaga-jaga begitu mendengar suara tenakan Song Bun Chun, kedua jarinya segera menangkap anak panah lesebut dengan gerakan sigap. Tapi tangannya tergetar juga ternyala tenaga orang yang melemparkan anak panah itu sangat besar, dia melihat anak panah yang tertangkap oleh tangannya tadi ternyala hanya sebatang bambu kecil hatinya tercekat. Hanya dengan sebatang bambu yang demikian kecil orang ilu sudah dapat menyalurkan tenaganya yang besar tampaknya ilmu orang ini tidak di bawah Laosiu, pikirnya namun di luar mulutnya berteriak. Kawanan tikus nana yang bersembunyi di dalam goa dan menyerang orang secara getap ini ten malah kembali. Dua jari menyambit ke depan batang bambu itu melesat kembali ke dalam goa tetapi terdengar suara. Peloki pijaran api terlihat ternyala mercikat tahu dilihat dan luncuran batang bambu, dalam goa tidak lebih dan beberapa cun sudah terhalang batu kemungkinan besar, di dalam goa itu ada tikungannya kila mudah diserang oleh orang itu tapi kita tentu sulit membalas serangannya rasanya memang tidak mudah untuk kena nerjang masuk ke dalam, katanya dalam hati. Memang lidah salah kalau mengatakan Ciek Ban Ching sebagai seorang yang luas pengetahuannya hanya dengan sambitan batang bambu itu saja dia sudah mendapatkan kesimpulan tentang situasi dalam goa. Pada saat itu rombongan buju tai su juga sudah sampai di tempat itu. Sengbun Cun bergegas menyambut kedatangan mereka. Terima kasih alas kesediaan Ciempu sekalian dalam membantu Cai Hai takkan melupakan budi yang dalam ini, katanya sambil menjura. Mucu tai su segera merangkapkan kedua tangannya. Sao Ceng Chu tak perlu sungkan semua ini adalah rencana Ciek Congkoan Pin Cheng sekalian sama sekali belum meninggalkan macik san kami hanya berhenti sejenak di tepi telaga ketika Sao Ceng Chu naik perahu, kami pun segera mengikuti dari belakang sahutnya menjelaskan. Apakah Sao Ceng Chu tahu siapa yang ada di dalam goa Valer sebut tanya Witing Sin Liao. Wajah Song Bun Cun merah padam. Sebenarnya sangat memalukan Cai Hai dan Yok Heng mencapai tempat TNI dan menemukan sebuah goa tapi ada orang yang menghadang dengan pedang dari bagian defam asal kami mendesak masuk, orang itu tentu akan menghalangi jatan kami dengan senjata rahasia atau angin pukulan ataupun sapuan pedang sungguh lidah mudah mendekatinya. Sampai sekarang, satu pun dari komplotan penjahat itu belum ada yang memungkelkan diri entah siapa yang bersembunyi di dalam goa tersebut sahutnya. Kemungkinan besar Cu Mo Rno dan Buda Cun Bwe itu, kata Ciek Cong Kuan dengan suara berat. Siapa yang kau maksud dengan Cu Mo Mo itu tanya Witing Sin Liao. Ciek Ban Ching menceritakan bagaimana caranya dia memergoki kawanan penjahat yang menyusup ke dalam Tian Hua San Cheng dan akhirnya berhasil membongkar kedok mereka. Kalau begitu, kemungkinan besar Beng Cu juga disekap dalam goa ini, katakan si Tong sambil mengepalkan tinjunya. Cai He juga mempunyai pikiran yang sama mereka menculik di Beng Cu secara mendadak. Tentunya tidak sempat membawanya sampai jauh oleh karena ilu, Cai He memberanikan diri meminta Ban Luan Cui untuk mencari jejak Lao Cheng Cu sahut Ciek Ban Ching. Gowa ini merupakan goa alami kalau nenek jahat dan budak itu tidak mau keluar dari sana, kita juga sulit menerjang masuk, sahut liok hui teng. Long Sanit Pai dan Kiu Cilohon sudah melankan diri. Meskipun nenek itu tetap menghalangi kita dengan berbagai kerecaiha tidak percaya mereka dapat bertahan tama, kata Su Pohin. Apa yang dikayakan Su Toheng memang benar, tetapi musuh berada di dalam kegelapan, sedangkan kita berada di tempat yang terang sebelum kau masuk ke dalam goa, mereka sudah dapat melihat kita dengan jelas di mana mereka berada, kita sama sekali tidak mempunyai gambaran. Dan itulah kerugian kita nomor satu lubang goa lidah seberapa besar di dalamnya kemungkinan masih ada lekukan-lekukan senjata tidak mudah digerakan, ini kerugian kita yang kedua dengan dua titik kerugian ini. Kefta sudah sulit menerjang masuk sahut bucu Taisu. Kalau menurut Taisu, bagaimana caranya kita baru bisa masuk ke dalam goa tanya Su Pohin? Bucu Taisu tersenyum simpul. Oleh karena itu, kita harus memecahkan kedua titik tadi ilu. Sementara mereka bertukar pikiran, sembuncun mendekai Ciek Bancing dengan penuh perhatian. Ciek Chong Kean, bagaimana dengan lukamu? Apakah racunnya sudah hilang semua? Ciek Bancing tertawa lebar. Harap Kong Cuk ketahui untung saja Lao Siu membawa papautan kia yang manjur. Kalau tidak, mana mungkin luka Lao Siu dapat sembuh sedemikian cepat? Rupanya inilah jawaban mengapa Ciek Bancing yang sudah rubuh tidak bertenaga dapat bangun kembali dalam keadaan segar bugar. Hui Hang Isu masih merenungi kerugian, terbaik untuk menerobos ke dalam goa itu lapi olaknya seperti buntu. Akhirnya dia tidak dapat menahan diri lagi. Apakah Lao Siu sudah mendapatkan jalan keluarnya? Pincheng juga belum menemukan jalan terbaik, tapi Pincheng ingin mencoba menerobos saja sahutnya. Cai He bersedia ikut serta kaya Song Bun Chun. Baru saja Yok Sao Chun ingin mengajukan diri, Bucu Tai Su sudah lelawa lebar. Cukup kita hanya mencoba keadaan saja masih belum tentu hasilnya jangan lelalu banyak orang. Pincheng bertiga saja sudah lebih dari cukup. Ciek Bancing lahubucu Tai Su mempunyai ilmu yang linggi. Dia adalah tokoh nomor dua dalam Xiao Lim si DT bawah pimpinannya meskipun belum tentu berhasil menerjang masuk tapi tentunya juga tidak akan mengalami kesulitan untuk mengundurkan diri. Dia segera maju langkah dan menjura dalam-dalam. Untuk menolong Lao Cheng Chu, meskipun harus terjun ke dalam lautan api atau gunung golok, semeslinya menjadi tugas Cai He bagaimana Cai He dapat membiarkan Tai Su yang menempuh bahaya ini. Titik. Bucu Tai Su terjawab lebar. Perialanan kami kali ini, berada di bawah pimpinan Ciek Chong Kuan apalagi menolong Beng Chu merupakan tugas mulia bagi delapan partai besar. Pincheng mendapat kesempatan menjadi orang pertama yang menerjang masuk, hati Pincheng terasa sekali, sahutnya. Ciek Bancing menjura berkali-kali. Kebaikan Tai Su, Ciek Bancing hanya dapat menyimpan dalam hati. Sebelah tangan Bucu Tai Su menggenggam Ruyung Parijang dia menolahkan kepalanya. Suto Heng, Seng Sao Cheng Chu harap mengikuti di Bia Kang Pincheng setelah masuk ke dalam goa, kilah harus menjaga jarak jangan gegabah, katanya. Ciek Ciulan bergegas maju dua langkah dari balik bayunya, dia mengeluarkan sebuah bola api yang indah, disodorkannya ke hadapan Bucu Tai Su. Tai Su harap bawa benda ini dalam goa gelap sekali, tepat untuk menggunakannya. Meskipun Bucu Tai Su sudah sering berkelana di dunia Kang Ou, tapi benda seperti bola api yang mana kebanyakan dipakai ya Heng Fin, baru pertama kali ini. Dijumpainya. Dia menatapnya dengan heran. Li Si Chu, benda apakah ini tanyanya? Ini adalah bola api yang disebut Cian Li Hau Wee Long, api yang dapat memancar sejauh ribuan Li. Kalau hendak menyalakannya, kita tinggal memijit bagian Kang Pinchengnya yang menonjol cahayanya dapat bersinar sekitar dua depa, sahut Ciek Ciulan. Bucu Tai Su merangkapkan sepasang tangannya. Terima kasih, Li Si Chu diterimanya bola api itu dan tangan Cieok Ciulan dan disimpannya baik-baik Ciek Ban Ching juga mengeluarkan sebuah cermin kuno yang berwarna hitam pekat. Dia menyodorkannya e pada Song Bun Chun. Ini adalah cermin besi pelindung dada dapat menahan senjata rahasia, Kong Chu susupkan di depan dada untuk menghindan segala sesuatu, katanya. Mendengar nada bicara Ciek Ban Ching senus sekali Song Bun Chun tidak enak hati menolaknya diterimanya cermin besi itu dan disusupkannya di depan dada. Dengan tangan sebelah memegang ruyung, Bucu Tai Su jatan di muka sebagai pelopor supohin dan Song Bun Chun mas-masing dengan pedang panjang di tangan mengawal di sebelah kin dan kanan. Lebih baik kalian berjalan di belakang pin ceng saja, apabila ada terjadi sesuatu, kalian masih sempat memberikan pertolongan, kata Bucu Tai Su. Song Bun Chun merasa perkataan Bucu Tai Su memang beralasan dia segera berjalan di belakangnya berdampingan dengan supohin tetapi mereka menjaga jarak agar jangan sampai tertinggal jauh seluruh perhatian dipusalkan kepada Bucu Tai Su. Tidak terdengar sedikit suara pun yang terpancar dari dalam goa itu mereka melangkah sedikit demi sedikit ketika Bucu Tai Su sampai di depan goa, dia segera mengerahkan tenaga dalam kakinya dengankan agar tidak menimbulkan suara matanya mengerling kesana kementelinganya ditajamkan dia tidak berani semibrono sama sekali pada saat itu. Sedikit suara desiran ang pun akan tertangkap oleh teh ngah Hwasyo luat tersebut. Orangnya masih berada di mulut goa namun keadaan dalamnya sudah dapat terlihat olehnya tempat itu tidak begitu luas. Tetapi cukup pun luk menyembunyikan diri beberapa orang bagian kiri dan kanannya agak gelap, namun menurut telikan Hwasyo tua, rasanya tidak ada orang yang mengintai. Diam-diam Bucu Tai Su berpikir dalam hati mereka lidah merijaga di mulut goa, berarti kami memang sengaja dibiarkan masuk. Begitu masuk ke dalam goa, langkah kaki Bucu Tai Su dipercepat. Dengan cepat dia sudah sampai di langga batu di tengah-tengah goa tersebut. Supohin dan Songun. Cun berlari berdampingan di bevekang Bucu Tai Su sampai di tempat yang sama, mereka baru melihat bahwa di dalam sana ada sebuah tikungan yang menuju ke kanan. Bucu Tai Su menggenggam ruyungnya rai erat dia bertenak dengan suara keras. Si Chu yang bersembunyi di dalam goa, dengarlah baik-baik Long Sanit Pei dan Kiu Cilohon sudah melarikan diri sekarang yang tinggal hanya si Chu beberapa orang. Berapa lama si Chu dapat bersembunyi di dalam goa? Menurut nasihat Pin Cheng lebih baik kalian menyerah saja secara baik-baik. Asalkan kalian mau membebaskan Beng Chu, maka di jam tidak akan ada yang beram mengganggu kalian keluar dari sini. Tikungan goa sebelah kanan gelap peka tapi tidak terdengar suara apapun Bucu Tai Su menunggu beberapa saat, namun tetap tidak ada yang menyaut. Si Chu sekalian tidak bersedia keluar untuk berlemu muka juga tidak menjawab perkataan Pin Cheng, seakan memang hendak mencari masalah dengan kami. Si Chu sekalian menyembunyikan diri di dalam goa apabila menunda terus juga tidak akan ada hasilnya kalau Hwasyu itu selanjutnya. Dan dalam goa tetap tidak ada suara sahutan kaki Bucu Tai Su melangkah perlahan dia mendekati tikungan sebelah kanan itu. Su Po Hin dan Song Bun Chun tidak menunggu peringlah dari Bucu Tai Su mereka segera mengikuti tubuh mereka menempei di dinding goa tidak berapa lama kemudian, mereka sudah mencapai tikungan tersebut. Tepat pada saat itu, terdengar suara hembusan serangkum angin dan bukulan telapak menerjang ke bagian sebelah Kin Su Po Hin yang menempel di dinding sebelah kiri segera menundukkan tubuhnya dengan mengendap-endap dia mundur beberapa langkah angin. Dan pukulan itu tepat menghantam dinding kiri suaranya menggelegar getarannya membuai pasir-pasir dinding tersebut bertebaran kemana-mana. Su Po Hin merasa terkejut sekaligus marah kakinya. Rai U kembali satu langkah dia sudah dapat menduga dari suara hantaman telapak tadi bahwa lawan menyembunyikan diri dalam tikungan sebelah kanan. Dia tidak sudi melepaskannya begeluh saja. Maling keparal. Berani benar kau membokong suya bentaknya tanpa menunggu serangan kedua dari lawan kedua kakinya segera menutup pedangnya meluncur lebih dulu, tubuhnya menyusul di belakang sinarnya membual hati menggidik percikannya bagai bunga api diterjangnya dengan telapak tangan kiri memukul ke depan. Mucu Tai Su menganggap sengan Su Po Hin akan membawa kesulitan hatinya tercekat Su To Heng, hati-hati tenaknya pamuk, ketika tubuh Su Po Hin sedang melayang di udara itu tah, terdengar suara bentakan. Kembali sekali lagi terdengar suara hembusan. Deru angin menyambar, menyambut kedatangan Su Po Hin. Mucu Tai Su bertenak lantang, tubuhnya sudah mencelat ke atas. Karena kepandainya lebih tinggi dan telinga lebih tajam, dari suara angin itu saja dia sudah dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suara itu bukan deruan angin dari tefapak yang dihantamkan, melainkan sambaran. Sebuah senjata rahasia yang berat dia membayangkan tubuh Su Po Hin, rekannya yang sedang melayang di udara dengan pedang panjang di tangan, bagaimana dia dapat menghindarkan diri dari serangan yang ganas ini? Begitu hatinya tergerak, tangan bucu Tai Su segera terangkat ke atas ruyung panjangnya menyambar ke depan. Mulutnya berteriak. Su To Heng, cepat mundur. Dari belik tikungan goa itu terdengar suara. Kring. Teng. Tampaknya seperti dentingan senjata tajam kembali bunga-bunga api berpercihkan. Dapat dipastikan bahwa suara tadi adalah suara beradunya pedang panjang Su Po Hin dengan senjata berat lawan Totiang dan Butong San itu merasakan pergelangan tangannya rada kesemutan dan nyeri. Getarannya membuat tubuh Su Po Hin terpental ke belakang dan jatuh di atas tanah. Sedangkan suara Teng yang kedua merupakan akan suara beradunya ruyung bucu Tai Su dengan senjaya berat juga, tapi pada bagian atasnya Huo Siu itu juga merasakan pergeiangan tangannya terguncang hatinya tercekat dengan kalang kabut. Dia mundur beberapa langkah. Karena dan gebrakan tadi saja, dia sudah dapat menduga bahwa lawan menggunakan dua macam senjata yang satunya pasti ruyung panjang juga, sedangkan yang satunya dia tidak tahu. Nernun tentunya senjata yang berat juga semenlarat tenaga dalam lawan tidak berada di bawah kekuatannya. Tikungan goa itu sangat sempit, tapi lernyata ada seorang tokoh kelas tinggi yang menyembunyikan diri apabila ingin menerjang keluar, pasti tidak semudah yang diparkirakan. Ketika kakinya termundur beberapa langkah itulah, telinganya mendengar suara gedebukan orang yang terbanting ke tanah dia merasa heran setidaknya. Supohin adalah seorang tokoh berkedudukan tinggi di Butong Pailmunya tidak kalah apabila dibandingkan dengan tujuh partai lainnya. Meskipun bentrokan tadi sangat hebat, namun senjata yang digunakan Supohin adalah jenis ringan walaupun tenaganya kalah kuat, tapi tidak seharusnya terlatus sedemikian rupa bucu Taisu segera membalikan tubuhnya. Soto Yu, bagaimana keadaanmu? Tanyanya cemas pada saat itulah, tangannya mendengar suara. Ser-ser melintas di belakang tubuhnya. Ker, turun tangan si Cu sungguh keji tenaknya lantang tangannya segera dikibaskan dan tubuhnya menggeser sedikit. Sembun Cun sejak tadi menyandarkan tubuhnya di dinding sebelah kanan dengan pihak lawan dia hanya berbatasan sebuah tikungan saja. Namun kedudukannya tidak memungkinkan dia untuk turun tangan mendengar suara jatuhnya Supohin, tubuhnya segera melesat dan berhenti di samping Toti yang itu tampaknya Supohin sudah jatuh pingsan tubuhnya sama sekali tidak bergerak dia mengangkat wajahnya. Taisu, su Toti yang tidak sadarkan diri, katanya. Mucu Taisu terkejut sekali. Cepat kau gendong dia dan mundur dari gua-gua ini satu perintahnya. Sembun Cun mengiakan pedangnya disarungkan kembali dengan sigap dia merenbopong tubuh Supohin dan mundur dengan langkah tergesa-gesa dengan ruyung di tangan. Bucu Taisu juga ikut mengundurkan diri. Ciek Bancing, Witing Sintiau dan yang lain-lain sedang menunggu di luar gua melihat sorik Buncun mengundurkan diri dengan tergesa-gesa sambil memondong Supoh LHN. Ciek Bancing mendekati dengan cemas. Sao Cheng Chu, Su Tai Hiap. Su Toti yang jatuh pingsan kemungkinan besar dibokong komplotan penjahat tersebut, Tukas Song Buncun. Dia meletakkan Supohin ke atas tanah. Mucu Taisu juga sudah sampai di luar gua-gua. Dia merangkapkan serasang tangannya. Omitohut kemungkinan Su Toyu diserang orang ketika sedang melayang di udara tadi, katanya. Biar Heng Teh memeriksanya sebentar, ujar Witing Sintiau. Dia segera membungkuk di sisi Supohin dan memenksa dengan tetiti. Keningnya dikerutkan. Dia membuka baju bagian dada Toti yang tersebut. Sungguh seniat rahasia yang keji, hampir saja menembus ke dalam jantung, dengusnya dingin. Apakah Beng Toheng dapat menduga jenis senjata rahasia apa yang digunakan penjahat itu tanya Bucu Taisu. Senjata rahasia ini kecil sekali. Tampaknya Su Toheng terluka sebanyak tujuh lubang. Kemungkinan besar oleh semacam BW Ehwa Ciam. Beng Ciam Pual, apakah Su Tai Hiap masih bisa tertolong tanya Song Buncun Cemas? Kalau dilihat dan kecilnya senjata rahasia ini, mestinya tenaga sambitannya juga tidak akan terlalu besar asal bukan mengenai tempat yang membahayakan, kemungkinan masih bisa tertolong. Namun kalau senjatanya sendiri tidak dikeluarkan, akhirnya akan menyulitkan, sahut Witing Sintiau. Dengan care apa Beng Ciam Pual akan mengeluarkan senjata rahasia itu tanya Song Buncun. Hanya ada satu care yang ampuh, yaitu dengan batu magnet, sahut Witing Sintiau. Ciep Chong Kean, apakah cermin besi ini dapat mengisap senjata rahasia dari tubuh Su Tai Hiap tanya Song Buncun? Cermin itu hanya dapat memantulkan kembali segala macam jenis senjata rahasia, tapi tidak dapat mengisapnya karena dayatannya kurang, sahut Ciep Bancing. Karena kita tidak mempunyai batu magnet, maka untuk sementara kita coba saja dengan cermin besi Ciep Chong Kean, kata Witing Sintiau. Aku punya batu magnet tukas Ciok Ciulan dia mengejuarkan sebuah batu sebesar kepalan tangan dan sebuah kantong kecil yang terselit pinggang disodorkannya batu magnet itu kehadapan Witing Sintiau. Lao Siu lupa kalau Ciok Kou Nio adalah ahli wans bihwa popo senjata rahasia ibumu sangat terkenal dalam dunia kangong. Tentu saja Ciok Kou Nio juga selalu berbekal batu magnet, sahut Witing Sintiau sambil tertawa lebar diterimanya batu tersebut dari tangan Ciok Ciulan. Kemudian dia menoleh kepadakan si Tong. Kan Toheng, kau saja yang melakukannya, ilmu Lwetek Hit Kong memang khusus mempunyai daya hisap yang kuat. Sekarang bukan waktunya untuk saling memuji. Padahal siapa yang tidak tahu kalau perguruan Lwetek Hit Kong mempunyai ilmu yang khusus menyedot senjata rahasia. Apalagi dibantu dengan batu magnet milik Ciok Kou Nio. Jangan mempermainkan pintu lagi, sahutkan si Tong sambil tertawa terbahak-bahak. Baik, baik kau jangan jauh-jauh kalau tenaga Heng Teh tidak cukup untuk menyebabnya, maka Toheng harus membantu, kata Witing Sintiau sambil tertawa lebar. Dia berjongkok di samping Supohin dan mengerahkan tenaga pada tangan kanannya dengan menggenggam batu magnet yang ditempelkan di dada topi yang itu. Dia tidak beranlah bergerak sama sekali. Kira-kira sepeminuman teh, terlihat dia menarik napas perlahan-lahan. Tangan kanannya memegang batu magnet tersebut dihentakannya ke atas. Terdengar suara jeritan dan mulut Supohin matanya segera terbuka Witing Sintiawa bangkit dan menghela napas. Sudah, sudah Ciok Kou Nio, kau pasti membawa obat penghenti darah milik ibu. Tolong kau borahkan pada luka Sotoyu ini, katanya. Ciok Ciu Lan segera mengiakan. Dikeluarkannya obat penghenti darah dan diborahkannya pada luka di dada Supohin Witing Sintiawa menggenggam batu magnet dan memperhatikannya dengan seksama disodorkannya batu itu kehadapan Huihang Isu. Bahaya sekali coba Liok Toheng lihat, apa ini? Huihang Isu menatap dengan penuh perhatian terlihat di permukaan batu itu terdapat belasan jarum halus sedangkan pada setiap jarum halus itu menempelur rat-rat darah. Wajahnya berubah seketika. Juwoti Cie Hun Ciam serunya. Tidak salah Witing tertawa sumbang. Cie Cong Kuan, siapakah sebenarnya nenek penyala api di dapur yang mengaku bernama Cumomo itu? Mungkinkah dia cololo yang beriuluk Cie Miapocu dan San Pat yang namanya pernah menggetarkan kaum Lioklin dan golongan hitam sahut Ciek Bancing menduga-duga. Cie Miapocu, cololo seru Witing Sintiaw. Kalau bukan dia, siapa lagi? Ciek Bancing menganggukan kepalanya berkali-kali. Budak Cun Bwe itu tampaknya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan copocu. Entah asal usulnya dan mana gumamnya. Dari keadaan Beng Cu di Tianhua San Cheng sampai delapan partai besar sudah berada dalam rencana mereka sedangkan kita boleh dibilang buta sama sekali siapa mereka dan Wirtana Markas mereka kita tidak tahu. Tampaknya delapan partai besar sedang menghadapi cobaan yang besar kata Bu Cu Tai Su. Tai Su, Men, Pelinto tidak secaya kesabaran copocu itu tiada habis-habisnya, ajakkan si Tong. Biar Cai He yang membuka jalan, kata Song Bun Chun. Pedang panjang melintang di depan. Dia langsung berjalan menuju dalam goa bucu. Tai Su melihat Song Bun Chun memaksa berjalan dulu ke dalam goa. Dia takut terjadi sesuatu yang tidak denginkan pada diri pemuda itu. Sao Cheng Chu, tunggu sebentar panggilnya. Dia menolahkan kepalanya Ciek Chong Kean, Beng To Heng, Liok To Heng sekalian, harap jaga di sini jangan sampai jalan mundur kita ditutup oleh komplotan penjahat, kata bucu Tai Su. Sementara itu, kan si Tong sudah mengikuti di belakang Song Bun Chun memasuki goa. Bucu Tai Su tidak berani berlambat-lambat lagi. Dengan tangan memegang ruyung, dia segera berbaur dengan mereka. Dengan pedang panjang di tangan, Seng Bun Chun melesat ke dalam goa sampai di tikungan di mana Supohin terserang senjata rahasia dia bertenak lantang. Copo Chu, kefahatanmu sudah tak terkirakan lagi. Cepat keluar dan tenma kematianmu di tangan Kong Chu dengan gerakan seringan kapas, dia melesat ke tikungan itu. Terdengar suara tawa seram berkumandang dan balik tikungan itu. Apakah Seng Cheng Chu yang berkata tadi? Laopo Chu masih belum berniat melukaimu. Cepat mundur saja. Rupanya teriakan Song Bun Chun tadi memang disengaja dia ingin memastikan di bagian mana Copo Chu itu menyembunyikan diri dia berdiri mematung. Telinganya dipertajam dia tahu Copo Chu masih berada di sebelah kanan dending goa itu sejak tadi dia belum bergeser hatinya benci sekali terhadap nenek itu tanpa mengucapkan kata-kata. Dia mengerahkan tenaga ke pergelangan tangannya bayangan tubuhnya melayang, pergelangan tangan diulurkan. Sekelebatan hawa dingin terasa menyusup, secepat kilat meneriang ke depan. Serangannya ini sama sekali tidak menirnbulkan suara pedangnya juga tidak membawa desiran angin sampai sinar pedang berkilauan, kakinya sudah menerjang ke arah suara Copo Chu terdengar suara. Terangi yang nyanyi pedangnya membentur dinding goa dan memijarkan percikan bunga api. Dapat dipastikan ketika dia menjawab perkataan Song Bun Chun, tubuhnya juga segera bergeser. Melihat serangannya gagal, Seng Bun Chun segera dapat merasakan kedudukannya yang tidak menguntungkan baru saja dia bermaksud mengundurkan diri, terdengar suara tawa seram dan nenek itu. Lao Po Chu masih memandang wajah Song Lo Ya Chu, pergilah serangkum angin pukulan menerjang dari balik tikungan tersebut. Song Bun Chun ingin mengangkat pedangnya untuk melindungi badan, tapi sudah terlambat terpaksa lengan kinnya diuiurkan dengan jurus Ciu Cui Kuang Tan dia menyambut hantaman telapak Copo Chu dengan kekerasan. Kedua telapak saling beradu Song Bun Chun merasa bahwa angin pukulan itu kuat sekali. Tanpa disadari, kakinya mundur beberapa langkah kan si Tong bergegas menghampirinya. Sao Cheng Chu, apa yang teria ditanyanya cemas. Cai He barusan mengadu kekerasan dengan Copo Chu suaranya masih terdengar, namun sepasang kakinya tiba-tiba em menjadi lemas tubuhnya terkulai di atas tanah. Mucu Tai Su mendekati dengan tergopoh-gopoh. Dia tampak terperanjat. Apakah Sao Cheng Chu dicelakai olehnya? Terdengar suara Copo Chu baser kumandang dari dalam gua wa. Lao Hu Siu, iwe kang mutenggi sekali asal kau segera menggunakan ilmu panjuotan keng dan menembus jalan darah bagian pahanya, pasti tidak akan terjadi sesuatu. Kan si Tong terkejut mendengar keterangannya. Keningnya dikerutkan. Apakah kau menggunakan ilmu Im Chiu untuk melukainya? Copo Chu tertawa terkekeh-kekeh. Lao Po Chu sudah memberi nasihat agar dia mengundurkan diri tapi dia tidak memperdulikan apakah yang dapat Lao Po Chu lakukan lagi sahutnya. Ciek Ban Ching yang berdiri di luar goa mendengar Sao Cheng Chu sudah terluka. Dia segera memburu ke dalam. Tai Su, bagaimana luka Sao Cheng Chu? Tanyanya panik. Sao Cheng Chu terluka oleh ilmu Im Chiu dari nenek jahat itu. Tampaknya luka itu tidak keringan lebih baik Ciek Chong kean gendong dia keluar dulu dari sini, sahutkan si Tong. Hati Ciek Ban Ching tergetar. Dia menundukkan wajahnya meskipun di dalam goa itu keadaannya gelap, namun dengan bantuan cahaya rembulan yang menyorot ke dalam, Ciek Ban Ching dapat melihat song buncun. Meta pemuda itu terpejam rapat. Wajahnya pucat bagai kertas saat itu dia sudah tidak kesadarkan diri Ciek Ban Ching panik sekali. Orang yang terluka oleh ilmu Im Chiu, hanya dapat disembuhkan oleh orang yang menyerangnya apa yang harus kita iakukan sekarang. Terdengar sahutan dan dalam goa. Lao Po Chu sudah mengatakan kepada Lao Hwa Siongmu Pan Juo Tan Keng yang di PIA Jannya dapat menyembuhkan Sao Cheng Chu. Jelas itu suara Cho Po Chu nenek itu sengaya melukai song buncun dengan ilmu Im Chiu. Kemudian dia sendiri yang menjelaskan bahwa Pan Juo Tan Keng yang dipelajari Bucu Tai Su dapat menyembuhkan luka tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dia ingin memperpanjang waktu dan mengurangi tenaga dalam Bucu Tai Su. Oni takut ujar Bucu Tai Su sambil merangkapkan kedua tangannya Ciek Chong Kean, kita mundur dulu sekarang lebih baik biarkan Pim Cheng menyembuhkan luka Sao Cheng Chu, katanya. Cho Po Chu yang berada dalam goa tertawa terkekeh-kekeh. Di sini tidak ada hal yang perlu disayangkan kalian keluar saja, sahutnya santai Ciek Ban Ching memondong song buncun. Lao Po Po, kau jangan senang dulu Lao Siu tidak akan mengampunimu tenaknya keras. Bucu Tai Su membeni syarat agar dia segera keluar dan goa tersebut kembali terdengar suara terkekeh-kekeh dan nenek tua tersebut. Lao Po Chu akan menunggu dirimu, sahutnya. Nenek jahat itu sungguh banyak akal busuknya Kier, turun tangannya juga sangat kejidah menyembunyikan diri di dalam goa berturut-turut dia melukai dua orang tampaknya apabila ingin menghadapi nenek itu, harus menggunakan kelicikan juga, kata Hui Hang I Su. Hal ini karena kedudukannya yang menguntungkan. Tentang ilmu silat, kita juga belum tentu kalah olehnya. Heng Teh rasa, kalau dia masih tetap kukuh tidak mau keluar dan goa, kita bakar saja coba lihat, apakah Maslu mempertahankan diri sahut Witing Sintiau. Bang Hang jangan lupa kalau Bisung Chu masih berada di dalam genggaman mereka, kemungkinan besar malah ada dalam goa itu juga, katakan Sito. Justru hal itulah yang memberatkan Heng Teh Sahut Witing Sintiau dengan wajah muram. Pada saat itu, Bucu Tai Su sudah bersandar di dinding yang terdapat di mulut goa Ciek Ban Ching menggendong Song Bun Chun dan duduk di hadapan Hou Sio Tua tersebut. Metu Bucu Tai Su mengedarkah hak cipta sekeliling. Pin Cheng akan membantu Sao Cheng Chu menembus jalan darahnya yang tersumbat mungkin perlu waktu kira-kira dua kali sepeminuman teh. Pada saat itu, tidak boleh ada suara sedikitpun yang mengganggu penyembuhan ini. Kemungkinan besar berguna Cho Po Chu akan menggunakan kesempatan ini harap para Toheng menjaga baik-baik, katanya. Tai Su tidak perlu khawatir. Dengan penjagaan pintu sekalian, tentu tidak akan terjadi apa-apa, sahutkan Sito. Baiklah kalau begitu, kata Bucu Tai Su. Kan Toheng lebih baik kita bagi penjagaan ini beberapa kelompok apabila ada sesuatu yang mencurigakan, kita segera mengetahuinya, hui hang isu membensaran. Di antara kita semua, kalau difihat dari pengalaman dan pengetahuan, maka Beng Toheng yang paling dapat diandalkan bagaimana kalau kita pilih dia jadi pemimpin katakan Sito. Apa yang dikatakan kan Toheng memang benar Beng Toheng, bagaimana kita harus melakukan penjagaan semuanya tergantung padamu saja, sahut hui hang isu sambil tertawa lebar. Toheng tentukan saja sendiri bukankah mudah saja kata Witing Sintiau. Waktu adalah mas Beng Toheng tidak perlu sungkan lagi pintu dan Liok Toheng sudah sepakat mengangkatmu jangan menolak lagi, sahutkan si Tong dengan wafah serius. Witing Sintiau mengedarkan pandangannya keluar goa-gawa bibirnya mengembangkan. Senyuman. Kita kembali saja pada kedudukan kita semula kan Toheng dan Liok Toheng menjaga di mulut goa jangan sampai orang yang berada di dalam menerjang keluar. Sito Heng, Yok Sao Hiap dan Cio Kou Nyo mengilingi Bu Chu Tai Su dan Song Sao Cheng Chu. Heng T sendiri akan menjaga kalau-kalau ada yang naik ke atas bukit ini bagaimana pendapat Cui Toheng tanyanya. Hui Hang Isu mencabut pedangnya. Kering bibirnya tersenyum. Beng Toheng ternyata mempunyai bakat menjadi kunsu, panglima perang, memang itu kera yang terbaik katanya. Hui Hang Isu dan kan si Tong Sa Gefa menjavankan tugas yang diberikan. Mereka masuk ke dalam goa dan memperhatikan gerak-gerik orang yang berada di dalam. Witing Sintiau mengeluarkan pedangnya dan berjalan menuju jalan setapak yang banyak batu-batu kecilnya dia duduk menjaga di tempat itu. Jarum beracun di tubuh Su Pohim sudah dikeluarkan. Dia juga sempat beristirahat sejenak tadi. Kesehatannya sudah pulih. Sebagian dia segera mengajak Yok Sao Chun dan Ciok Ciulan berjaga di sekitar Bu Chu Tai Su dan Song Bun Chun. Wajah mereka menghadap ke arah luar. Keadaan di sekitar itu hening seketika. Bu Chu Tai Su melihat semua orang sudah menduduk di tempat. Masih minasing matanya dipejamkan perlahan-lahan. Dia mengerahkan ilmu panjuotan kangnya. Tangan kiri didekapkan depan dada. Kemudian telapak dikatupkan. Sementara itu, tangan kanannya terulur. Dua buah jarinya menekan di ubun-ubun Song Bun Chun Hawa. Murninya dikerahkan ke tempat itu menyembuhkan orang dengan kera menembus jalan darah yang tersumbat. Bukan hal yang mudah pertama taria. Paling tidak orang itu harus merempunyai latihan ilmu panjuotan kang selama belasan tahun. Luekangnya juga harus cukup tinggi dan pikiran tidak boleh bercabang. Terutama bila orang yang disembuhkan itu terluka oleh ilmu Im Chiu. Perlahan-lahan terlihat tuap putih mengepul dari atas kepala Song Bun Chun. Makin lama makin tebal bagi orang yang banyak pengalaman dan berpengetahuan luas. Mereka tahu bahwa itulah saat-saat genting semua rekan yang menjaga di sekitar ilu. Sama sekali tidak berani membulkan sedikit suara pun begitu sunyinya sehingga hembusan angin pun dapat terdengar. Entah berapa lama sudah berlalu dari bawah bukit tidak terlihat bayangan siapapun yang memanjat ke atas. Seorang yang berada di dalam goa pun tidak menunfuhkan gerakan apa-apa tiba-tiba terdengar raungan keras dan mulut bucu Taisu dalam kesunyian yang mencekam suara itu bagaikan guntur yang mengamuk. Getarannya membuat telinga semua orang pekak seketika tubuh Ciek Ban Ching yang sedang memondong Song Bun Chun terlihat bergetar. Dia laksana baru bangun dan mimpi. Song Bun Chun pun ikut membuka matanya. Terdengar keluhan dan mulutnya. Mengapa aku bisa berada di sini tanyanya bingung dia langsung bangkit dari pangkuan Ciek Ban Ching laki-laki itu panik sekali melihat keadaan majikan mudanya. Sao Cheng Chu, bagaimana perasaanmu? Kau baru saja semingguh dari luka dalam lebih baik jangan banyak bergerak dulu, katanya cemas. Song Bun Chun menolahkan kepalanya dengan heran. Ciek Chong Kean, apa yang terjadi pada diriku? Bucu Taisu menarik napas perlahan-lahan dia berdiri dengan sebelah tangan meraih ruyungnya yang tadi diletakkan di atas tanah bibirnya tersenyum. Keadaan Sao Cheng Chu sudah tidak mengkhawatirkan. Melukai orang dengan ilmu Im Chiu adalah perbuatan yang keji. Untunglah Sao Cheng Chu sudah pulih seperti sedia kalah, katanya menjelaskan. Song Bun Chun ikut berdiri dia menjura dalam-dalam. Terima kasih atas pertolongan Taisu. Chai Hai sudah ingat kembali tadi Chai Hai menyambut serangan telapak tangan nenek jahat itu dengan kekerasan pada waktu itu, hanya terasa ada serangkum angin yang di NGM menerpa tubuh. Chai Hai sedikit menggigil karenanya apa yang terjadi kemudian, Chai Hai tidak tahu lagi. Entah berapa lama kemudian Chai Hai merasa tubuh ini hangat sekali seperti sedang berjemur di bawah matahan. Juga seakan tertidur dengan pulas terakhir Chai Hai mendengar suara petir menyambar di angkasa, sahutnya. Ciek Ban Ching meluruskan pinggangnya yang terasa linung. Kehangatan yang Kong Chu rasakan adalah tibucu Taisu yang menyembuhkan lukamu dengan menggunakan ilmu panjuotan keng. Apabila tidak ada Taisu saat ini, hanya nenek jahat itulah yang dapat menyembuhkan Kong Chu, katanya menjelaskan. Sekali lagi Song Bun Chun menjura kepada bucu Taisu, kemudian dia juga membungkukan tubuh dengan hormat kepada yang lainnya. Terima kasih atas bantuan Chui Chiam Po Chai Hai merasa terharu sekali. Witing Sin Piau menghampiri Nyai dengan bibir mengembangkan senyuman. Sao Cheng Chu jangan sungkan. Chow Po Chu adalah manusia yang sangat licik sudah sekian lama tidak terlap DLA melakukan gerakan apapun mau tidak mau kelakuannya membuat kita curiga. Lao Siu rasa, lebih baik kita masuk ke dalam dan mesninjau-ninjau keadaan, katanya. Kang Si Tong merabar-rabar jenggotnya yang masih hitam wajahnya murung. Apalah yang dikatakan Liu Toheng memang benar. Pinto juga merasa curiga bayangkan saja. Dia sengaja melukai Sao Cheng Chu dengan ilmu JM Chu lalu dia sendiri yang menjelaskan bahwa dengan panjuotan kangnya bucu Taisu, Sao Cheng Chu dapat disembuhkan. Hal ini membuktikan bahwa dia sengaja mengulur waktu, lanjutnya. Apakah dia sedang menunggu bantuan? Mengapa komplotan nenek itu tidak bergegas datang tanya Supohin? Kemungkinan pencanaan ketak kepagian komplotan mereka tidak keburu mempersiapkan diri orang yang di dalam goa juga perlu waktu memikirkan care. Terbaik memang banyak sekali kemungkinannya kata Witing Sintiau. Kalau begitu, lebih baik kita menerjang masuk secepatnya. Nenek jahat itu hanya berani menyembunyikan diri di tempat yang gelap dan menyerang secara dalam diam. Chai He harus memperlihatkan sedikit kelihayan kepadanya. Sahut Song Bun Chu geram pedangnya dicabut keluar dari sarungnya tanpa menunda waktu lagi. Dia bermaksud menyerbu ke dalam. Sao Chang Chu, Chai He turut bersamamu mari kita gempur nenek itu sampai kewalahan kalau bisa, tangkap hidup-hidup itu kas Supohin. Mucu Talsu cepat-cepat menghadang di depan mereka. Leong Wi harap tunggu sebentar serunya. Sung Bun Chun dan Supohin terpaksa menghentikan langkah kakinya mereka membalikan tubuh dalam waktu yang bersamaan. Apakah Talsu mempunyai pendapat yang lain tanya Song Bun Chun? Chau Po Chu sangat lecik walaupun kita ingin menerjang masuk, tapi setidaknya harus merundingkan rencana yang baik. Maksud Muceng kita harus memilih satu orang sebagai kepala agar tidak ada yang bertindak gegabah, sahut bucu Talsu. Talsu sangat memperhatikan kesejahteraan kaum bulim. Rasanya tidak ada orang lain lagi yang tepat, katakan si Tong. Mucu Talsu merangkapkan kedua belah tangannya. Pincheng tidak pantas. Tetapi Pincheng dapat membantu menunjuk seorang yang lebih sesuai yaitu Beng Lao Si Chu. Pengalamannya di dunia Kang Oung banyak sekali pengetahuannya juga luas ketika mengatur penjagaan tadi. Caranya sangat tepat bila kali ini hendak menerjang masuk ke dalam goa-gawa paling baik di bawah pimpinannya. Benar apa yang dikatakan Taisu copo culicik dan banyak akal busuknya kita juga harus mencari seekor musang tua untuk menghadapinya. Baru seimbang sahut hui hang isu sambil tertawa terbahak-bahak. Kau bebe liar ini berani beramnya merubah hengte menjadi seekor musang tua, sahut hui ting sin tiawa dengan maksud bergurau sekali. Halifagi hui hang isu tertawa terbahak-bahak. Taisu mengatakan pengalamanmu banyak, pengetahuanmu juga sangat luas. Sebutan apa lagi yang pantas kecuali musang tua katanya. Omi Tauhut. Kalau ucapan Tauheng itu berdasarkan kata-kata Pincheng, maka dosa tersebut menjadi tanggungan Pincheng juga, sahut buju Taisu. Lebih baik kita urus hai yang lebih serius. Pendapat Taisu sangat dalam. Tadi kita sudah tiga kali memasuki goa, tapi belum terlihat sedikitpun hasilnya. Tampaknya kita memang memerlukan seorang kunsu yang dapat memimpin kita. Beng Heng juga jangan menolak lagi pokoknya kami akan mendengarkan perintahmu, katakan si Tauh. Baiklah, sahut hui ting sin tiawa dengan gaya santai. Biarlah kali ini hengte menjadi seekor musang tua. Tangannya menggapai kepada buju Taisu tolong Taisu bengkan bola api Cio Kounio kepada hengte. Sebetul menyerbu ke dalam goa yang terdapat di tikungan itu hengte ingin memenksa keadaannya sekali lagi. Bucu Taisu segera menyerahkan bola api tersebut kepada witing sin tiaw. Kendekar dari liok hap bun itu kembali menggapai kepada song bun CLHI dan su pohin. Suto heng dan song sao ceng cu melindungi hengte kita akan masuk ke dalam goa tersebut. Ciek bancing takut akan terjadi sesuatu pada song bun cun karena pemuda itu baru pulih dan lukanya. Beng tai hiap, lao siu juga ikut ke dalam mi katanya panik. Witing sin tiaw menggoyang-goyangkan tangannya. Kun su kalian ini hanya masuk untuk melihat keadaan. Kebanyakan orang matah membahayakan cuy harap tunggu di mulut goa saja, sahutnya. Tanpa menunggu jawaban dan nerka, witing sin tiaw segera melesat ke datang goa mendahului yang lem su pohin dan song bun cun juga tidak menunda lagi. Mereka segera mengintil di belakang kun su yang baru terpilih itu witing sin tiaw memisiki mereka dengan ilmu coan im jut bit. Jarak antara kalian dengan lao siu jangan terlalu dekat lebih baik mengikuti dan jarak 7-8 dipap perhatikan. Baik-baik senjata rahasia lawan meskipun bercakap-cakap, langkah kakinya terus maju. Dia terus mendekati tikungan goa di mana nenek jahat itu bersembunyi ketika jaraknya tinggal kurang lebih delapan. Lan cun dia baru menghentikan langkah kakinya. Tik dia menyalakan bola api milik ciok ciulan secercah sinar cahaya menerangi tikungan goa wahal ini boleh dikatakan aneh. Karena musuh berada di tempat gelap, sedangkan dia berada di tempat terang. Jejak mereka mudah terlihat perbuatannya merupakan kerugian bagi mereka sebenarnya. Apalagi tempat itu gelap pekat, bukankah sama saja dia seperti mengunjukkan kehadirannya sendiri. Kepapi, meskipun bola api itu bersinar terang, tapi dari dalam goa tetap tidak ada gerakan apapun. Juga tidak mengadakan perlawanan hanya kesunyian yang mencekam Witing Sintiawa memperdengarkan suara batuk satu kali. Lao Siu adalah bengta jin dari liok hab bun. Harap copo cu sudi menjawab teriaknya lantang. Suasana dalam goa itu seperti kuburan tidak terdengar sahutan sama sekali perlu diketahui, bahwa boya api itu sebetulnya milik behwa popo sinarnya kuat sekali dapat menimbulkan cahaya sejauh satu di palai Bihwiting Sintiaw berdiri sejauh delapan cun. Sinarnya memancar sampai ke dalam goa dia menyebutkan namanya sendiri dengan terang. Dia juga memanggil nama lawan maksudnya bahwa dia sama sekati tidak melanggar peraturan kangung sehingga lawan pun tidak semestinya membokong dengan senjata rahasia atau apa saja lagi pula dalam jarak delapan cun. Segala macam senjata rahasia yang dilemparkan menjadi kurang ampuh kekuatannya akan surut banyak. Bihwiting Sintiawa memang memanggil nama copo cu, tetapi sebetulnya dia sedang menyelidiki keadaan dalam goa Dlehka Rwina itu ketika dia berbicara, matanya menatap tajam ke dalam goa. Tanpa disadan dia mengerutkan keningnya beberapa saat karena apa yang dilihatnya sungguh mengejutkan. Rupanya goa itu sangat rumit tingginya setara tinggi seorang laki-laki dewasa setelah menblok ke kanan, kira-kira tiga tangkah ternyata di dalamnya ada sebuah lekukan lagi tapi yang kedua itu memblok kekin oleh sebab itu, langan harap dari luar dapat melihat keatiaan dalamnya. Dari dalam goa tetap tidak terlihat reaksi sedikitpun. Hati Witing Sintiawa menjadi cur juga diam-diam dia berpikir mungkinkah di dalam goa ini ada sebuah jalan tembus. Apabila benar, maka setelah melukai Song Sao Cheng Chu, dia menjelaskan care pengobatannya adalah dengan maksud mengecoh lawan sambil melindungi Chun Bwe. Dia dapat melankan diri dan belakang goa ini dengan demikian, Bang Chu pasti berada di dalam tangan Chun Bwe. Begitu hatinya bergerak dia langsung berteriak Chu Po Chu, Lao Siu menantikan jawabanmu, apakah kau sudah mendengar perkataanku tadi? Sama saja dengan sebelumnya dari dalam goa tidak terdengar suara sahutan Witing Sintiawa maju beberapa langkah asalkan dia bisa mencapai tikungan kiri sebelah dalam. Maka dia dapat melihat keadaan goa tersebut tetapi ketika Witing Sintiawa baru mencapai tikungan pertama, tiba-tiba telinganya menangkap suara desiran angin. Tiga batang bambu kecil sedang meluncur ke arahnya disusul dengan suara seseorang. Bang Lawato, kalau kau maju satu langkah lagi, maka nyawamu akan melayang seketika. Orang itu memang Chopo Chu mana mungkin Witing Sintiawa memandang tinggi tiga batang bambu kecil tersebut dalam hati dia tertawa. Chopo Chu temiata belum meninggalkan tempat ini, berarti goa waim sama sekali tidak ada jalan keluarnya sejak masuk ke dalam goa, perhatiannya sudah terpusat penuh tenaga dalamnya dikerahkan ke lengan kanan tiba-tiba lengannya bergerak dan kancep dan menyampok ketiga batang bambu yang sedang meluncur itu. Mututnya tertawa terkekeh-kekeh. Chopo Chu, Lao Siu menantikan jawabanmu ternyata kau bersembunyi dalam kegelapan dan melukai orang dengan kera membokong serunya lantang lengan bajunya yang longgar dikibaskan. Ketiga batang bambu tadir nelayang kembali. Seret, seret-seret kemudian menancap di dalam dinding goa itu matanya memandang sejenak terlihat pada bagian bawah lengan bajunya tertancap tiga batang paku kecil ilamnya. Hatinya tercekat. Ciemi-nya ciam, jarum pencabut nyawa, nenek jahat itu ternyata sangat lihai. Lungcurannya sama sekali tidak menimbulkan suara sedikit pun kacilnya hampir tidak terlihat. Untung saja sejak semula aku sudah bersiap-siap kalau tidak, bukankah aku sudah terserang senjata mainannya itu katanya dalam hati dan luar tampang. Witing Sintiawa tidak keren nunjukkan apa-apa suaranya pun, tenang saja. Sungguh senjata rahasia yang amat keji. Ruanya ketika kau melemparkan tiga batang bambu tadi, secara diam-diam kau menyambit lagi tiga batang jarum beracun. Namun untung saja Laosiu sudah tahu permainan bu ini satu inci tubuhnya melayang kembali ke atas tanah. Beng Laoto, ini adalah sebuah peringatan dari Laopocu. Apabila kau berani maju lagi satu langkah, maka aku jamin kau dapat masuk dalam keadaan hidup, tapi keluar tinggal mayat satu sahut Copocu ketus. Baik tah, kata Witing sebelum masa hitiawa tertawa lebar. Biar kita bicara di sini saja. Copocu mendengus dingin. Kau ada perkataan apa? Coba Laopocu dengar, sahutnya. Witing SLN Tiawa sedang mempertajam tetingannya mendengar suara Copocu. Dia ingin mencantau dan mana suaranya berasal tapi setia setian lama dia tetap tidak dapat memastikan di sebelah mana nenek jahat itu menyembunyikan diri pengalamannya dalam dunia. Sangat banyak pertama-tama dia sudah melihat keadaan dalam celah goa itu dalam hatinya. Dia tahu kalau Copocu berbicara dengan muka menghadap dinding dengan demikian. Suaranya mengarah ke tembok lalu memantul berkumandang ke sekeliling. Suara itu sendiri seperti terpancar dan jauh padahal mungkin dia berada di balik cetah dan duduk menghadap tembok Witing Sintiau pura-pura tidak tahu dia sengaja berteriak dengan keras. Copocu, kalian memang menggunakan pedang atau senjata rahasia melindungi diri di dalam situ tapi untuk berapa lama kalian dapat bertahan? Apabila saling berkeras yang rugi tentu bukan pihak kami titik. Apa yang membuat kami MGI? Kalian berusaha menerjang masuk ke dalam goa, toh sudah ada dua orang yang terluka sahut Copocu sinis. Karmt ledak usah menggunakan kekerasan metawanmu ada dua jalan yang bagus untuk memaksa kau keluar dan tempat itu kata Witing Sintiau. Kalian ingin memaksa Laopocu keluar dari tempat ini? Rasanya tidak begitu mudah sahut Copocu. Witing Sintiau terpawater kekeh-kekeh. Pertama, kami dapat menggunakan api asalkan kami meletakkan setumpuk rumput keneng dan menibakarnya, asapnya tetap akan masuk ke dalam goa meskipun apinya tidak, tapi asapnya cukup membuat kalian sesak nafas belum tentu kalian dapat bertahan tidak lama kemudian, kalian terpaksa merangkak keluar satu per satu, katanya tenang. Copocu mendengus dingin. Tentu kalian tidak berani menggunakan care itu. Bukankah dia sudah membenpertanda tak langsung bahwa Bengcu benar ada di dalam situ? Witing Sintiau merasa gembira karena berhasil memancing kata-katanya. Taruh kata kita tidak menggunakan api untuk membakar asal kita berkeras menunggu di luar goa, tetap kami juga yang akhirnya akan menang. Makanan keneng yang kaiian bahwa paling-paling dapat bertahan satu-duahan tidak mungkin kalian bersedia mati kelaparan bukan? Sedangkan kami berada di luar jumlah kami banyak. Kami dapat menyuruh seseorang membahkan di desa sana Witing sebelum Masihitiau melanjutkan siasatnya. Kalau memang demikian bertahan niyah terus sahut Copocu. Dengan renaksud baik Laosiu menyarankan asalkan orang yang kaiian tawan dalam goa tidak terjadi apa-apa dan kalian menyerahkan diri dengan melemparkan senjata ke iuar. Laosiu menjamin kalian boleh meninggalkan tempat ini dengan aman, kata Witing Sintiau. Beng Lao Toh, untuk saat ini Kijang siapa yang akan mati? Masih belum dapat dipastikan kau meminta Laopocu menyerahkan diri bukankah sama saja bahwa kau sedang bermimpi sahut Copocu. Kijang siapa yang akan mati? Hahaha, ha. Copocu, dengan permainan bocah cilik seperti kepandayanmu, apakah kau dapat menandingi kami? Kata Witing Sintiau sembang tertawa terbahak-bahak Copocu mendengus dingin. Laopocu masih tidak memandang sebelah metle, terhadap orang-orang seperti kalian. Andaikan Laopocu memang bukan tandingan kalian, tentu ada orang iain yang dapat menengkus kalian sahutnya ketus. Witing Sintiau tertawa dalam hati sekarang dan mulutnya, dia sudah dapat hasil yang lumayan rupanya nenek jahat ini sedang merencanakan sesuatu. Kef, pergian longsanit pei yang tergesa-gesa, dapat dipastikan sedang mencari pertoyongan berdiam terus di dayam goa itu tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi pihak lawan. Kalau dilihatkan keadaan demikian, lebih baik kita menggunakan waktu secepatnya untuk menyelesaikan persoalan. Jangan sampai bantuan musuh keburu datang, malah memperpani yang urusan begitu hatinya mengambil keputusan. Sebuah rencana juga segera terlintas di benaknya mulutnya mengeluarkan suara tawa terkekeh-kekeh. Baik, Laosiu ingin lihat siapa orangnya yang dapat menengkus kami. Copocu Laosiu akan menunggu di mulut goai katanya lantang. Kau lihat saja nanti, sahut Copocu dengan acuh-ta'acuh. Witing Sintiau membalikan tubuhnya sambil mematikan bola api di tangannya. Sengsau Chengcu, Suto Hengmen kilap pergi, ajaknya. Supohin dan Songbun Chun tidak tahu permainan apa yang sedang direncanakan olehnya terpaksa membalikan tubuh dan mengundurkan diri Witing Sintiau mengikuti di belakang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melihat kedatangan mereka, Buju Tai Su segera menyambut. Beng Toheng sudah memeriksa keadaan di dalam, apakah menemukan sesuatu tanyanya Iogin tahu. Witing Sintiau menggelengkan kepalanya. Goa itu sangat rumit banyak sekali celahnya kita mudah diserang tapi sulit untuk membalas tapi dan mulut nenek jahat itu. Heng Teh berhasil mendapatkan sedikit keterangan, sahutnya. Apa yang berhasil dipancing oleh Beng Toheng tanya Hui Hang I Su. Tadinya Laosiu mengira mereka sengaja mengulur waktu agar Chun BWE dapat membawa Beng Cu melankan diri dan belakang goa itu kata Witing Sintiau. Memang ada juga kemungkinan seperti itu, tukas Ciek B.S. N. Ching. Hui Ting Sintiau tertawa lebar. Tapi dan nada bicaranya, Heng Teh berhasil mengetahui kalau goa itu sama sekati tidak mempunyai jalan tembus. Sedangkan Tiga Eng Cu memang terkurung di dalam berkata sampai di situ suaranya ditekankan. Sehingga seperti takut rahasianya terbongkar tadi Long Sanit Pei pergi dengan tergesa-gesa, kemungkinan dia sedang mencan bala bantuan apabila menunda lebih lama iagi, maka kita bisa mendapat kerugian. Kalau menurut pendapat Beng Toheng, apa yang harus kita lakukan tanya Bu Cu Tai Su. Kita harus menerjang masuk ke dalam goa secepatnya sebelum bala bantuan mereka datang dan menyelamatkan Beng Cu Sahut Witing Sintiau. Kalau begitu, kita lihat bagaimana kau yang menjadi kunsu mengaturnya katakan si Tau. Witing Sintiau mengelus-elus jenggotnya kemudian dia tersenyum tangannya menggapai. Kalian semua kemari dengar perintah Heng Teh, dia membalikan tubuh menuju tembok goa sebelah luar dan duduk di sana semua orang lalu menghampin Witing Sintiau dan duduk mengelilinginya. Kali ini kita harus masuk beramai-ramai tetapi masing-masing mempunyai tugas sendiri sendiri bucu Tai Su, kan Toheng? Liok Toheng bertiga bertugas menjaga di luar goa seandainya bahasa tua bantuan pihak musuh datang, cegah mereka jangan sampai berhasil menerjang masuk, katanya dengan suara rendah. Bucu Tai Su, kan Si Tong dan Hui Hang I Su menganggukan kepalanya. Ciek Cong Kean, Seng Sao Cheng Chu, Su Toheng mengikuti Heng Teh mendekat kecevah tikungan goa kalian harus berteriak-teriak marah, seakan-akan ingin menerjang masuk tetapi harus ingat, Lao Siu hanya ingin mengalihkan perhatiannya saja, sama sekali tidak boleh melewati delapan cun dan jarak celah goa tersebut, kata Witing Sintiau selanjutnya. Bagian 32. Ciek Ban Ching tidak habis mengerti Beng Tai Hiap, kalau kita hanya mengalihkan perhatiannya siapa yang benar-benar menyerbu masuk ke dalam goa itu tanyanya. Witing Sintiau tersenyum simpul. Orang tua tentu mempunyai rencana tertentu, ahal Ciek Cong Kean mengikuti saran Heng Teh saja nanti, katanya Smaf matanya beralih ke arah Cieok Ciu Lan dan Yok Sao Cun melakukan sesuatu harus dengan pfkiran matang Cieok Koen Ich, Lao Sili mengutusmu sebagai orang pertama yang masuk ke dalam goa Yok Sao Cun sebagai yang kedua. Apakah kau berani melakukannya? Ucapannya itu membuat semua orang tercengang. Dalam rombongan mereka seperti Bucu Tai Su, Hui Hang Isu, Kansi Tong semuanya benelmu tinggi sekarang deh, Amei Tiinta mereka menjaga mulut Tao A. Sedangkan dia sendiri dengan Cieok Ban Ching Song Sao Ceng Chu dan Supohin bertugas menggertak-gertak saja. Dia malah meninta seorang gadis cilik yang renasih. Bau Kenjur sebagai orang pertama yang menyerbu ke dalam goa. Kalau menyerbu masuk ke dalam goa, tentu akan terjadi pertarungan yang membahayakan jiwa Cieok Ciu Lan. Sebetulnya apa yang dipikirkan Witing Sintiau? Ketika hati setiap orang masih kebingungan, Cieok Ciu Lan merapikan rambut di keningnya dengan gaya santai. Si Oli akan menuruti perintah, tapi tentunya Kunsu akan menunjukkan kera yang jitu bukan sahutnya sembari tersenyum. Witing Sintiau tertawa lebar. Tentu saja baiklah semuanya memencarkan diri mempersiapkan tugas masing-masing siasat tidak boleh didengarkan oleh orang lain. Hanya orang yang pertama memasuki goa yang tetap di sini mendengar perintah Kunsu. Tampaknya Beng Toheng memang mempunyai bakat Kunsu entah siasat yang Toheng jalankan sempurna atau tidak tanya hui hang isu bergurau. Kalau tidak sempurna mana sesuai memangku jabatan Kunsu waktu adalah emas. Cepat kalian memencarkan diri, sahut Witing Sintiau tersenyum. Mucu Taisu dan yang lainnya segera berdiri mereka mengundurkan diri Yoksau. Chun juga mengikuti tindakan mereka terlihat Witing Sintiau mendekati Chiyok Chiyulan dan membisikkan sesuatu. Lalu terlihat lagi wajah gadis itu tersipu-sipu dan salah tingkah Witing Sintiau kembali berbisik di tengganya. Akhirnya Chiyok Chiyulan menganggukan kepalanya beberapa kali. Keduanya berdiri serentak. Witing Sintiau menggapaikan tangannya. Baik ya, kita boleh masuk sekarang. Katanya kemudian dia menoleh kepada Yoksau Chun. Yoksau Chun, tugasmu adalah melindungi Chiyok Kou Nyo. Segalanya telah Laos Yung jelaskan kepada Chiyok Kou Nyo. Kau harus mengikuti di belakangnya apabila dia tidak menemui bahaya kau. Jangan sampai turun tangan. Chai Hai akan mengingkat baik-baik sahut Yoksau Chun. Bagus. Chiyok Kou Nyo, Yoksau Chun Leongwi, harap ikut di belakang Laos Yuliat bagaimana perintah Laos Yuliat. Selanjutnya, kata Witing Sintia Wahia Fang Sung masuk ke dalam goa. Chiyok Kou Nyo, Yoksau Chun mengikuti di belakangnya. Selanjutnya adalah Chiyok Ban Ching Su Pohin dan Song Bun Chun berendeng masuk terakhir Bucu Tai Su, Kansi Tong serta HLH Hang Isu tugas mereka adayah menjaga mulut goa tersebut. Oleh karena itu, sampai di dalam, mereka tidak ikut lagi dengan yang lamnya. Saat itu sudah kentungan ketiga lewat. Sebetulnya di mulut goa masih tersorot cahaya rembulan yang remang-remang, tapi ketika mereka masuk ke dalam goa, rembulan pun perlahan-lahan masuk kembali ke asalnya. Begitu berjalan beberapa langkah, keadaan di dalam semakin gelap sampai Jan sendiri pun tidak terlihat lagi apalagi ketika sampai di tikungan sebelah dalam lebih-lebih tidak usah dikatakan lagi. Witing Sintia Wahia tertawa keras di depan tikungan. Chou Po Chu, Laos Yuliat sudah menunggu di depan goa setian lama ada apa? Apakah kalian masih berkeras sembunyi DL Dayam Goa dan tidak berani keluar teriaknya lantang dia berjalan dengan langkah lebar mendekati celah di mana nenek jahat itu menyembunyikan diri? Berhenti kalau kau berani maju satu langkah lagi, Laos Yuliat juga tidak akan berlaku sungkan lagi sahut Co Po Chu Sinis. Sekali lagi Witing Sintia Wahia tertawa terbahak-bahak. Laos Yuliat tetap ingin maju, coba apa yang akan kau lakukan katanya seakan menantang. Ciek Ban Ching tidak mau kalah, dia juga berteriak dengan keras. Beng Sai Hiap, nenek jahat itu sejak dulu malang mekintang di sampah kejahatannya sudah termasyur. Hal itu tidak usah dibicarakan lagi sekarang malah berani menyusup ke dalam Tian Huan San Cheng dan Minawan Lao Cheng. Yang cu dosanya sudah terlalu dalam bagaimanapun malam ini aku ciek bancing harus menengkusnya dengan tangan sendiri. Dia kemudian membentak dengan nada marah Co Po Chu, cepat keluar untuk memperhitungkan dosamu. Tubuhnya melesat dari sampah Witing sebelum masa hisial. Dia menerjang ke arah celah goa tubuhnya belum sampai, telapak tangannya sudah dihantamkan ke depan. Terjangannya kali ini, meskipun hanya memainkan bagian dan sandiwara, tapi tenaga yang dilancarkannya menimbulkan suara menderu-deru. Dia menghantam ke arah depan yang kosong melompong tepat pada saat itu. Witing Sintiawa memberi isyarat kepada Ciok Ciulan yang ada di belakangnya. Dia menggunakan ilmu Coan Im Judbit untuk menyampaikan pesan Ciok Ko Nio, saatnya sudah tiba. Ciok Ciulan menganggukan kepalanya. Diam-diam dia menarik sedikit tujung lengan bafel Yok Sao Chun, kemudian mengendap pendap ke arah dinding sebelah kanan Yok Sao Chun tidak berani membantah. Dia segera mengikuti langkah gadis itu punggung kedua orang itu menempel pada dinding goa perlahan-lahan menuju ke dalam goa terdengar suara. Belam dari hantaman telapak Ciok Ban Ching yang mengenai cefah goa sebelah atas getarannya membuat debu beterbangan rombongan Witing Sintiawa terpaksa menundukkan kepala suara yang dihasilkan oleh hantaman itu menggelegar bagai gunung meletus. Terdengar bentakan marah dari Co Po Chu. Ciek Cong Koan, kalau hanya menghantam dinding saja, apa gunanya? Ketika nenek TTU sedang berbicara, Ciok Ciulan sudah mengendap ke dalam goa tangan dimasukkan ke saku baju dan mengeuarkan sebuah botol kecil. Dia mengambil dua butir pil dari botol tersebut dan ditelannya langsung. Dia mengambil dua butir lagi dan diselitkannya ke dalam genggaman tangan Yok Sao Chun. Cepat telan obat itu, katanya lirih. Setelah menyimpan kembali botol obat itu, dari saku yang lainnya dia mengeuarkan sebuah tabung bambu yang panfangnya hampir sama dengan sumpit makan tubuhnya membalik dengan wajah menghadap dinding. Begitu tubuhnya bergerak, labung bambu pun diarahkan ke dalam goa dia menekan tonjolan kecil di ujung bambu itu terlihat segumpalan asap tipis lerbang menyusup ke dalam cefah goa.